Intro Makamah Konstitusi menyatakan tidak dapat diterima terhadap permohonan yang diajukan Lembaga Pemantau Lumbung Suara Rakyat dalam sidang pengucapan putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman pada Senin 15 Februari 2021. Melalui Hakim Konstitusi Manahan MPC Tompul terhadap perkara nomor 75 tahun 2021 ini, MK mengatakan bahwa hingga persidangan pada 2 Februari 2021, pemohon tidak menyerahkan dokumen terkait organisasinya, sehingga MK tidak dapat mengetahui secara pasti terkait pihaknya yang memiliki kewenangan mewakili lembaga untuk mengajukan permohonan ke MK. Oleh karena permohonan tersebut hanya diajukan oleh H.M. Yusuf Rizal alias Muhammad Yusuf, sehingga pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut. Dalam persidangan pendahuluan, pemohon mempersoalkan keputusan KPU, KIP, Provinsi, Kabupaten, Kota, Kutai, Kartanegara tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Dalam urayanya, pemohon mengatakan adanya pelanggaran terstruktur dalam pemilihan pada daerah Kutai, Kartanegara. Menurut pemohon, pemilihan didesain hanya diikuti satu pasangan calon, yang tidak lain adalah Petahana, Edy Damansyah, dan Randy Solihin sebagai calon bupati dan wakil bupati Kutai, Kartanegara dengan kotak kosong. Bayu Caksono, Hamdi, MKTV News, melaporkan. Terima kasih telah menonton!